Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kajian kali ini Kami akan menayangkan kisah dari Sahabat Nabi Muhammad SAW Para sahabatku sekalian Fenomena prank Usil Jahil Itu sebenarnya sudah ada Sejak zaman Nabi Muhammad SAW Ada sahabat yang suka ngeprank Suka usil Suka jahil Orang itu masyur Terkenal bernama Nuk Aiman Bahkan dia kurang disukai oleh sahabat lain Karena kejahilannya yang agak keterlaluan Para sahabatku dikisahkan suatu hari Nuk Aiman menghadiahi Nabi Muhammad SAW Seguci madu sangat banyak Nuk Aiman menyuruh penjual madu untuk mengantarkan seguci madu itu kepada Nabi Dia berkata kepada penjualnya Nanti kamu minta juga uang harganya Nabi Muhammad SAW Mendapat hadiah madu dan tagihannya Nabi pun bersabda Ini pasti uang harganya Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Kenapa kau lakukan hal ini Dengan kalem Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Terima barang dari kurir marketplace Padahal kita tidak memesannya Dan ujung-ujungnya Barang itu harus kita bayar Karena itu COD Dan yang paling menjengkelkan Ternyata barang itu dipesan oleh teman kita atau orang lain Maka perasaan kita pasti enek Jengkel dan merasa marah Karena merasa dikerjain orang Beda dengan sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW Beliau tidak marah Ketika dijahilin oleh sahabatnya yang agak keterlaluan Karena sekonyol-konyolnya Nu'aiman Dia adalah sahabat yang juga mencintai Nabi Muhammad SAW Semoga kita mendapatkan hikmahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh